Yesus anak halam maha kudus Tercuralah daramu yang kudus Surga bumi sujud menyambamu Allah Bapak dalam namamu Kudus kasihmu Yesusku Kudus kasihmu Bapakku Kudus kuduslah roh kudusmu Kudus kudus namamu Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia Mari sama-sama nyatakan pujian Yesus anak halam maha kudus Tercuralah daramu yang kudus Surga bumi sujud menyambamu Allah Bapak dalam namamu Kudus kasihmu Yesusku Kudus kasihmu Bapakku Kudus kuduslah roh kudusmu Kudus kudus namamu Sama-sama angkat suaramu Kudus kasihmu Yesusku Kudus kasihmu Bapakku Kudus 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 Kudusku, kuduslah roh kudusmu Kudusku, kudusku Kuduskasihmu Yesusku Kuduskasihmu Bapakku Kudusku, kuduslah roh kudusmu Kudusku, kudus namamu Kudusku, kudus namamu Kudusku, kudus namamu Kudusku, kudus namamu Terpujilah namamu Tuhan Katakan kuat dan penuh kemulia Kuat dan penuh kemulia Satu suara kami nyatakan Kebesaranku tetap selamanya Terpujilah 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 Kudusku, kudus namamu Terpujilah Katakan kuat dan penuh kemulia Terpujilah Terpujilah Katakan kuat dan penuh kemulia Terpujilah 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 Dan pencayang Dan memberitahu Selamat Bertepuk tanganlah Buat Tuhan kita Terpujilah Dan pahamu Tuhan Katakan ajar Ajar dan penuh keagungan Satu hati Kudusku, kudus namamu Kudusmu, kudusmu Kudusku, kudusmu Selamanya Engkau belajar Anak sunia Yang menghancurkan kutub Dan memilaskan jiwa Kami bersolah Kedeputannya Engkau Tuhan berjaya Dan memberikan kutub Engkau belajar Anak sunia Yang menghancurkan kutub Dan memilaskan jiwa Engkau belajar Anak sunia Yang menghancurkan kutub Dan memilaskan jiwa Kami bersolah Kedeputannya Engkau belajar Engkau belajar Dan memberikan kutub Dan memilaskan jiwa Kami bersolah Kedeputannya Engkau Tuhan berjaya Dan memberikan kutub Selamanya Kedeputannya Selamanya Bagi Tuhan Halu Jangan berjaya Dan memilaskan jiwa Haleluya Amin Sebelum duduk Bapak ibu saudara Jangan lupa Tengok kanan kirimu Bilang sama mereka Kita punya Tuhan yang dasyat Jadi apapun yang terjadi Kita pasti dapat melaluinya Amin Haleluya Silahkan duduk Bapak ibu saudara Puji nama Tuhan Mari buka hatimu Siapkan Setiap hati kita Untuk firman yang akan kita dengar I know you are here Lord My Jesus My Savior Lord there is none like you All of my days I want to praise The wonders of your mighty love My comfort My comfort My shelter Towers of refuse and strength Love every breath And all that I am And all that I am And all that I am Never cease to worship And all that I am Shout to the Lord Shout to the Lord All the earth Let us see The power and majesty Praise to the King And all that I am The mountains fall down And the seas will roar As the song of your name As the song of your name Forever I love you Forever I stand Nothing compares to the promise I have in you Boleh berikan tepuk tangan Suka cita buat Tuhan Okay Okay Bow May Jesus My Jesus My Savior My Savior Lord there is none like you In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath know that I am and never cease to worship you. Shout to the Lord on the earth, let us sing the power and majesty praise to the King. Let the mountains rise up and receive you at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I spend. There's nothing compared to the promise I have in you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. The power and majesty praise to the King. The mountains fall down and the seas we roll. And the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I spend. There's nothing compared to the promise I have in you. Boleh berikan tepuk tangan suara-suara yang suka cita bagi Tuhan kita. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Karena kita umat yang percaya. Kita mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Bernyanyi karena Dia layak menerima yang terbaik. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. 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 I'll sing for joy At the work of your day Forever I'll love you Forever I'll sing Nothing compares to the promise I have in you I'll sing for joy I'll sing for joy I'll sing for joy Love of the Lord May I see Power and pain Just be breathed to the King The mountains fall down And the sea The throne At the sun For your name I'll sing for joy At the work of your day Forever I'll love you Forever I'll sing Nothing compares to the promise I have in you Nothing compares to the promise I have in you Amen Hallelujah Tiada janji seperti janjimu Tuhan Kami akan terus berdiri di hadapanmu Kami akan terus bernyanyi buat engkau Kami akan terus menyembah Karena engkau layak menerima segala pujian dan hormat Gunung-gunung tunduk Gunung-gunung tunduk Semua yang bernafas layak memuji engkau Tuhan Terima kasih buat kedasyatanmu Tuhan Terima kasih buat kasihmu Tuhan Terima kasih buat cintamu Terima kasih buat semua yang sudah engkau buat Yang membuat kami terus berada Berdiri dan mampu berdiri terus tetap Untuk selama-lamanya di hadapanmu Tuhan Terima kasih buat kasih karuniamu Tuhan Kami percaya bahwa engkau terus bekerja Kami percaya engkau ada di tengah kami Nyatakan kuasa kasihmu Tuhan di tengah-tengah kami Kami rindu, kami rindu dan terus rindu Mengalami lawatan kasih dan kuasa mu Tuhan Nyatakan bagi setiap kami Tuhan Engkau Allah bagi kami Terima kasih buat kesempurnaan kasihmu Yang sudah engkau kerjakan bagi kami dua ribuan tahun yang lalu Saatnya kami akan menikmati Kuasa firmanmu Kuasa yang akan memerdekakan setiap kami Kuasa yang akan melepaskan setiap kami Berbicara lah bagi kami Sampaikan isi hatimu atas setiap kami Sebab untuk selamanya Kami telah berketetapan hati Untuk duduk diam Mendengar suaramu Tuhan Lepaskan berkatmu atas jemaatmu di tempat ini Di dalam satu nama Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amen Shalom Silahkan duduk Bapak ibu saudara Sekalian yang saya kasihi Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Luar biasa Kita ada, kita hidup, kita bergerak Hanya karena satu alasan Yaitu cinta dan kasihnya Yang sudah dia kerjakan Buat saudara dan saya Dua ribuan tahun yang lalu Tidak ada satupun Yang dapat dibandingkan Dengan apa yang sudah pernah dia buat Buat saudara dan saya Sebab untuk itulah Untuk alasan kasihnya Yang sudah dia terjemahkan Bagi saudara dan saya Untuk alasan itulah Kita ada di sini Untuk alasan itulah Kita angkat tangan kita Untuk alasan itulah Kita bernyanyi buat dia Untuk alasan itulah Kita berikan penyembahan Yang terbaik Yang pernah kita punya Amen Kita akan belajar Kebenaran verman Tuhan Dan saya rindu mengajak saudara Untuk sama-sama membuka Alkitab saudara Dari bagian firman Tuhan Roma fasal yang kelima Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke sebelas Kita akan sama-sama belajar Apa yang salib kerjakan Buat saudara dan saya Apa yang sudah Salib kerjakan Buat saudara dan saya Saya mau beri tema Temukan jalan Melalui salib Hanya saliblah Yang membuat Yang membuat Kita temukan kembali Semua yang sudah Pernah ada Dan kemudian Hilang daripada kita Hanya saliblah Yang membuat Saudara dan saya Menemukan tujuan hidup Saudara kembali Setelah semua Yang dirusak Oleh yang namanya Dosa Mari saya ajak saudara Untuk sama-sama Membaca kebenaran Ferman Tuhan ini Roma fasal yang kelima Mulai ayat yang pertama Dikatakan Sebab itu Kita yang dibenarkan Karena iman Kita hidup Dalam damai Sejahtera Dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Ayat yang kedua Oleh dia Kita juga Beroleh jalan masuk Oleh iman Kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak akan pernah mengecewakan Saudara dan saya Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada saudara dan saya Karena waktu kita Masih lemah Kristus telah mati Untuk kita Orang-orang durhaka Pada waktu yang ditentukan Oleh Allah Sebab tidak mudah Seorang mau mati Untuk orang yang benar Tapi mungkin untuk Orang yang baik Ada orang yang Berani mati Akan tetapi Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada kita Oleh Karena Kristus Telah mati Untuk kita Kapan saudara Ketika kita Masih Berdosa Lebih-lebih Karena kita Sekarang Telah dibenarkan Oleh darahnya Kita pasti Akan diselamatkan Dari murka Allah Sebab Jikalau kita Ketika masih seteru Diperdamaikan Dengan Allah Oleh kematian Anaknya Lebih-lebih Kita Yang sekarang Telah diperdamaikan Pasti Akan diselamatkan Oleh hidupnya Dan bukan hanya itu saja Saudara Kita malah bermegah Dalam Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sebab Oleh dia Kita Telah menerima Pendamaian Itu Dari bacaan ini Kita dapat Satu kesimpulan Bahwa sebenarnya Saudara dan saya Tidak punya alasan Untuk berdiri di hadapan dia Saudara dan saya Tidak punya alasan Untuk mengangkat kepala Saudara dan saya Sebab Firman Tuhan berkata Semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Sebelumnya Saya rindu sekali Mengajak saudara Untuk melihat Keadaan manusia Waktu diciptakan Dalam segala Kemuliaannya Lalu kemudian Manusia jatuh Dalam dosa Dan segala konsekuensinya Kejadian fasal Yang pertama dikatakan Bahwa Manusia Itu diciptakan Serupa Dan segambar Dengan Allah Lalu kemudian Bergeser ke Kejadian fasal Yang kedua Akibat dari Pelanggaran Akibat dari dosa Adalah maut Lalu kemudian Kejadian fasal Yang ketiga Mencatat Bahwa manusia itu Jatuh Di dalam dosa Dan akibat Daripada dosa Adalah maut Dari Dari gambaran itu Kita akan Temukan Bahwa manusia Saudara dan saya Sedang berada Dalam dua Masalah Yang sangat-sangat Amat berat Yaitu Kehilangan Kemuliaan Dan maut Dua kondisi ini Membawa saudara Dan saya Ada pada satu Kondisi Kita tidak memiliki Harapan Kita tidak memiliki Hidup Kita tidak memiliki Kekuatan Kita tidak memiliki Masa depan Kita tidak Memiliki Tujuan Semuanya Adalah kegelapan Kita tidak Tahu Harus kemana Kita langkahkan Kaki ini Sebab semuanya Tertutup Oleh yang namanya Kegelapan Dan kegelapan itu Teramat sangat pekat Kita tidak bisa Bergerak Karena kita Tidak memiliki Tujuan Cuman satu Pilihan kita Maut Sampai kemudian Alkitab mencatat Bahwa Yesus Oleh karena Kasihnya yang besar Dia mau datang Buat orang-orang Seperti saudara Dan saya Siapakah Saudara Dan saya Orang-orang Yang miskin Orang-orang Yang di dalamnya Tidak ada Kebaikan Kalaupun ada Firman Tuhan Berkata Kebenaran kita Kebaikan kita Tidak lebih baik Daripada Sepotong kain Yang kotor Tidak bisa dipakai Tidak bisa digunakan Untuk apa Sepotong kain Yang kotor Mau diperuntukkan Untuk apa Itulah gambaran Itulah gambaran Daripada saudara Dan saya Ada dalam Segala Kenajisan Kehilangan Kemuliaan Allah Padahal Rencana semula Dia design Create kita Untuk ada Di dalam Kemuliaannya Tapi kemudian Ketika kita Jatuh Di dalam dosa Manusia itu Jatuh Di dalam dosa Nah ini yang terjadi Manusia kehilangan Kemuliaan Itu Tidak ada Satupun yang baik Kalaupun Manusia memiliki Kemuliaan Alkitab bilang Kemuliaan manusia Adalah Aib Mereka Itu sendiri Sebab Segala Kecenderungan Hati kita Adalah membuahkan Kejahatan Semata-mata Dari pagi Sampai malam Segala Sesuatu Kita hanya Digairahkan Untuk bagaimana Kita terus Cenderung Melakukan Yang jahat Di mata Tuhan Lalu kemudian Dia intervensi Dia tidak tinggal Diam Cuman karena Satu alasan Kasihnya Yang begitu Besar Buat Saudara Dan saya Dia intervensi Waktu manusia Jatuh Dalam dosa Manusia Coba-coba Untuk menutupi Ketelanjangan Mereka Dengan menyematkan Daun pada Tubuh mereka Lalu kemudian Ala intervensi Dia memberikan Kulit binatang Ganti daun itu Untuk menutupi Segala ketelanjangan Daripada Manusia Lalu kemudian Dicatat Setelah manusia Jatuh Dalam dosa Ada kabar Baik Yang pertama Itulah Bentuk Intervensi Daripada Allah Kita Karena Satu alasan Kasihnya Yang luar biasa Itu yang disebut Dengan Proto Evangelium Kabar baik Yang pertama Yang dikumendangkan Yang diperdengarkan Waktu manusia Jatuh Dalam Dosa Di Taman Eden Bahwa Keturunanmu Keturunan Perempuan Akan Meremukan Kepala Daripada Si ular tua ini Itu kabar baik Itu bentuk Itu bentuk Intervensi Allah Kepada Saudara Dan saya Kepada Manusia Akibat Daripada Dosa Saya tadi Katakan Bahwa kita Tidak punya Alasan Untuk berdiri Di hadapan Dia Apa yang Mau saudara Dan saya Banggakan Tidak ada Satupun Tidak ada Satupun Tapi Kasihnya Telah memantaskan Saudara Dan saya Untuk berdiri Di hadapan Dia Karena Kasihnya Telah melayakkan Saudara Dan saya Untuk tetap Berdiri Dengan kepala Terangkat Di hadapan Dia Bukan Karena Kebaikan Kita Bukan Karena Apa yang Pernah Saudara Buat Bukan Juga Tentang Apa Yang mungkin Saudara Akan Buat Bukan Tentang Semua Itu Tapi Cuman Satu Hal Tentang Kasihnya Yang Unconditional Love Kasihnya Yang Tidak Bersyarat Kalau Kita Dipakaikan Syarat Maka Tidak ada Satupun Dari Antara Kita Yang Lolos Dari Yang Namanya Kematian Kekal Saudara Coba Bayangkan Saudara Coba Bayangkan Adakah Kasih Sesempurna Itu Makanya Tadi lagu Berkata Bahwa Tidak Ada Satupun Yang Dapat Dibandingkan Dengan Kasihnya Yang Luar Biasa Dan Memang Kasih Kristus Adalah Kasih Yang Luar Biasa Amen Satu Kasih Yang Luar Biasa Dan Dia Datang Dan Bukan Hanya Dia Lahir Ada Satu Siklus Kehidupan Yang Dimainkan Oleh Yesus Kristus Kelahirannya Pelayanannya Tiga Setengah Tahun Sampai Kemudian Dia Dibawa Naik Salib Karena Saudara Dan Saya Salib Itulah Yang Membuat Saudara Dan Saya Menemukan Kembali Semua Yang Hilang Daripada Hidup Saudara Dan Saya Salib Itulah Yang Membuat Kita Menemukan Kembali Tujuan Hidup Salib Itulah Yang Membuat Kita Menemukan Kembali Makna Dan Arti Hidup Yang Sesungguhnya Salib Itulah Yang Membuat Saudara Dan Saya Menemukan Kekuatan Di Dalam Kehidupan Kita Salib Itulah Yang Membuat Saudara Dan Saya Menemukan Satu Harapan Yang Baru Satu Harapan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Saudara Dan Saya Dan Harapan Itu Semuanya Itu Hanya Di Dalam Salib Ini Satu Yang Luar Biasa Mari Kita Renungkan Bagian Firman Tuhan Ini Sampai Kita Berketetapan Hati Apa Yang Ada Padaku Semuanya Akan Kuberikan Buat Engkau Sewage Wujud Nyata Kita Menterjemahkan Kasih Kristus Yang Dia Sendiri Terjemahkan Buat Saudara Dan Saya Saudara Bisa Lihat Terlalu Mahal Terlalu Mahal Dia Tebus Saudara Dan Saya Dia Bayar Saudara Dan Saya Bukan Pake Ringgit Saudara Dia Bayar Saudara Bukan Pake Peso Bukan Pake Yen Bukan Pake Dolar Singapura Atau Bukan Pake Dolar Amerika Juga Bukan Lagi Bayar Pake Rupiah Saudara Tapi Terlalu Amat Mahal Semuanya Hanya Diperuntukkan Buat Orang Orang Seperti Saudara Dan Saya Terlalu Amat Mahal Karena Alat Tukarnya Adalah Darahnya Sendiri Apa Yang Sudah Kita Buat Buat Dia Punyakah Kita Rencana Untuk Melakukan Sesuatu Yang Sepadan Yang Pantas Yang Bisa Mengimbangi Kasihnya Tidak 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 Salib Salib Memampukan Kita Untuk Bergerak Hidup Dan Ada Di Dalam Kasih Itu Amin Mari kita Lihat Roma Fasal Yang Kelima Tadi Ini Yang Dikerjakan Oleh Salib Ini Yang Salib Buat Buat Saudara Dan Saya Bagian Pertama Dikatakan Ayat Yang Pertama Disitu Dikatakan Sebab Itu Kita Yang Dibenarkan Karena Iman Yang Pertama Ini Yang Salib Buat Buat Saudara Kita Hidup Dalam Damai Sejahtera Dengan Allah Wow Salib Telah Mengerjakan Itu Buat Saudara Dan Saya Tidak Lagi Hidup Dalam Permusuhan Secara Coba Renungkan Ini Hidup Dalam Damai Sejahtera Satu Kondisi Aman Tentram Sejahtera Bersama Dengan Kristus Tuhan Kita Tidak Dalam Pertikaian Dosa Tidak Lagi Mengganggu Oleh Karena Yesus Kristus Telah Mengerjakannya Buat Saudara Dan Saya Kristus Darahnya Salib Telah Mengerjakan Buat Saudara Dan Saya Sehingga Saudara Dan Saya Boleh Menikmati Satu Hidup Di Dalam Damai Sejahtera Bersama Dengan Dia Luar Biasa Saudara Bagian Yang Kedua Dari Roma Fasal Yang Kelima Apalagi Yang Dikerjakan Oleh Salib Buat Saudara Dan Saya Ternyata Tidak Berhenti Sampai Disitu Saudara Bagian Yang Kedua Dikatakan Bahwa Ayat Yang Kedua Oleh Dia Kita Juga Beroleh Jalan Masuk Jalan Masuk Saudara Coba Mendefinisikan Jalan Masuk Secara Serhana Jalan Masuk Saya Sebut Dengan Akses Kristus Adalah Akses Untuk Menikmati Yang Dia Desain Buat Saudara Dan Saya Tidak Ada Jalan Masuk Yang Lain Duit Saudara Bukan Jalan Masuk Banyaknya Property Saudara Bukan Jalan Masuk Segala Perbuatan Baik Saudara Bukan Jalan Masuk Segala Gelar Segala Sesuatu Yang Ada Dalam Genggaman Saudara Dan Saya Itu Bukan Akses Untuk Menikmati Dia Untuk Mengembalikan Semua Yang Hilang Bukan Itu Firman Tuhan Jelas Berkata Aksesnya Buat Saudara Dan Saya Nyampe Kepada Kemuliaan Dia Adalah Yesus Kristus Sendiri Luar Biasa Dikatakan Bahwa Di dalam Kasih Karunia Ini Kita Berdiri Dan Kita Bermegah Dalam Apa Saudara Pengharapan Salib Mengerjakan Sebuah Pengharapan Yang Baru Dalam Hidup Saudara Dan Saya Kenapa Saudara Selalu Gagal Karena Saudara Tidak Pernah Melihat Pengharapan Yang Sejati Dalam Hidup Saudara Yang Saudara Temui Cuman Kegagalan Yang Saudara Temui Cuman Persoalan Yang Saudara Temui Cuman Beratnya Pergumulan Yang Saudara Temui Cuman Kesulitan Apalagi Yang Saudara Temui Saudara Gagal Karena Saudara Dan Saya Tidak Pernah Melihat Adanya Pengharapan Di Dalam Kristus Yesus Pagi Hari Ini Mari Kisah Sedari Satu Hal Penting Ini Bahwa Salib Telah Memberikan Sebuah Pengharapan Yang Baru Buat Hidup Saudara Dan Saya Wow Bagian Yang Ketiga Kita Akan Terus Bergerak Untuk Memahami Betapa Dasyat Kuasa Salib Itu Dua Ribuan Tahun Yang Lalu Kuasa Itu Telah Mengerjakan Banyak Hal Dalam Hidup Saudara Dan Saya Bagian Yang Ketiga Ayat Yang Kesembilan Dikatakan Lebih Lebih Karena Kita Sekarang Telah Dibenarkan Katakan Kita Dibenarkan 321 Katakan Kita Dibenarkan Kita Dibenarkan Bukan Karena Perbuatan Baik Kita Dibenarkan Karena Salib Membenarkan Saudara Dan Saya Amen Saliblah Yang Membenarkan Saudara Dan Saya Luar Biasa Coba Saudara Berpikir Sejenaka Orang 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 Model Seperti Saudara Dan Saya Tidak Ada Kebenaran Di Dalamnya Ujungnya Hanya Membawa Kita Kepada Kebinasaan Lalu Kemudian Kita Dibenarkan Coba Saudara Berpikir Mari Kita Merenungkan Ini Bangkitkan Satu Hal Benar Dalam Hidup Kita Bahwa Tidak Ada Satupun Yang Patut Saudara Dan Saya Banggakan Tidak Ada Satupun Yang Pantas Membuat Saudara Dan Saya Menjadi Pribadi Pribadi Yang Sombong Tidak Ada Saudara Semuanya Salib Yang Buat Saudara Dan Saya Termasuk Kita Dibenarkan Juga Karena Salib Bagian Yang Berikut Dari Bacaan Firman Tuhan Roma Fasal Yang Kelima Masih Di Ayat Yang Kesembilan Disitu Dikatakan Bahwa Salib Juga Yang Mengerjakan Keselamatan Bagi Saudara Dan Saya Dikatakan Bahwa Oleh Darahnya Kita Pasti Akan Diselamatkan Ini Bentuknya Future Tapi Bentuknya Juga Indikatif Memberikan Sebuah Indikasi Kepastian Bahwa Future Kita Pasti Diselamatkan Pasti Kita Diselamatkan Diselamatkan Dari apa Saudara Diselamatkan Dari mimpi Buruk Saudara Tidak Tidak Ada Lagi Mimpi Buruk Yang Menghantui Hidup Saudara Dan Saya Tidak Ada Lagi Kegagalan Yang Terus Menghantui Malam Malam Saudara Tidak Ada Lagi Ketakutan Yang Terus Mengejar Dan Memborgol Saudara Membuat Saudara Tidak Mampu Bergerak Karena Padatnya Banyaknya Kekhawatiran Dalam Hidup Saudara Dikatakan Kita Diselamatkan Kita Dibebaskan Kita Dilepaskan Kita Dimerdekakan Satu Karya Yang Luar Biasa Ayat Selanjutnya Poin Yang Kelima Yang Bisa Kita Dapat Dari Apa Yang Dikerjakan Oleh Salib Bahwa Saliblah Yang Kemudian Membuat Kita Saudara Dan Saya Bermegah Berbangga Diri Untuk Menerima Janji Janjinya Tau Kasudara Ketika Dia Tergantung Di atas Kayu Salib Ada Satu Perkataan Yang Disampaikan Oleh Yesus Kristus Dia Berkata Begini Tetelestai Tetelestai Artinya Begini It's Finished Sudah Selesai Apanya Yang Selesai Waktu Dia Berkata It's Finished Sudah Selesai Tetelestai Ini Yang Terjadi Semua Yang Hilang Daripada Kita Kemuliaannya Waktu Dia Berkata Sudah Selesai Yang Hilang Itu Yang Hilang Dari Saudara Dan Saya Dikembalikan Buat Saudara Dan Saya Kasihnya Dikembalikan Buat Saudara Dan Saya Dan Terkhusus Buat Orang-orang Seperti Saudara Dan Saya Kuasanya Yang Hilang Itu Juga Dikembalikan Buat Saudara Dan Saya Kita Berjalan Dari Satu Kuasa Kepada Kuasa Yang Lain Waktu Dia bilang Sudah Selesai Ini Yang Terjadi Dia Juga Kembalikan Mujisat Mujisatnya Buat Saudara Dan Saya Oleh Sebab Itu Kita Terus Bergerak Kita Dibuat Bergairah Untuk Terus Bergerak Karena Kita Akan Berjalan Dari Satu Mujisat Kepada Mujisat Yang Lain Karena Dia Yang Telah Mengerjakannya Buat Saudara Dan Saya Berapa Banyak Pagi hari Ini Yang Menikmati Kasihnya Berapa Banyak Dari Kita Pagi Hari Ini Yang Menikmati Kuasanya Berapa Banyak Dari Kita Yang Menikmati Mujisat Mujisatnya Ingat Ini Satu Hal Yang Pasti Bahwa Salib Telah Mengerjakannya Dua Ribuan Tahun Yang Lalu Jangan Lagi Pernah Diragukan Jangan Lagi Mau Disusupi Oleh Intimidasi Intimidasi Iblis Katakan Ketika Saudara Ada Dalam Pergumulan Katakan Dia Telah Membuatku Menemukan Jalan Amen Mungkin Saudara Berpikir Saya Sedang Mengalami Kebuntuan Apa Kebuntuan Yang Sedang Saudara Hadapi Salib Telah Membuka Semua Jalan Sehingga Saudara Dan Saya Mampu Terobos Semua Jalan Yang Tertutup Di depan Saudara Dan Saya Karena Di dalam Kristus Ada Pengharapan Karena Di dalam Kristus Ada Tujuan Karena Di dalam Kristus Ada Hidup Karena Di dalam Kristus Ada Visi Karena Di dalam Kristus Ada Kuasa Di dalam Kristus Ada satu Kekuatan Yang Sedantiasa Memampukan Saudara Dan Saya Untuk Bergerak Dan Terus Bergerak Kepada Tujuannya Darahnya Telah Membuat Saudara Dan Saya Ada Untuk Hormat Dan Kemuliaan Namanya Mari kita Bangkit Berdiri Saudara Kita Terus Renungkan Kebenaran Ferman Tuhan Sebab Ini Yang Dia Mau Kita Sadari Dia Telah Buat Banyak Dan Teramat Sangat Mahal Buat Saudara Dan Saya Dia Telah Menterjemahkan Sebuah Kesempurnaan Kasih Dan Klimaks Daripada Terjemahan Kasihnya Yang Sempurna Itu Adalah Salib Itu Sendiri Dia Telah Melakukannya Buat Saudara Dan Saya Mari Saudara Kasih Yang Telah Diterjemahkan Dari Dia Buat Saudara Dan Saya Mari Kita Terjemahkan Kasih Ini Sebuah Kesempurnaan Kasih Yang Dia Tuntut Dari Kita Adalah Menterjemahkan Kasih Itu Sendiri Bagi Orang Sekitar Kita Bagi Sesama Kita Bagi Keluarga Kita Satu Kasih Yang Sempurna Yang Tidak Pernah Bisa Diberikan Yang Tidak Pernah Bisa Didapat Dari Dunia Ini Ketahuilah Bahwa Kasih Suami Saudara Kepada Saudara Terbatas Adanya Ketahuilah Bahwa Kasih Istri Saudara Kepada Saudara Juga Terbatas Kasih Anak Anak Buat Saudara Selaku Orang Tua Terbatas Anak Anak Dengar Ini Kasih Orang Tua Terbatas Buat Kamu Ada Kasih Ada Satu Kasih Unconditional Love Unconditional Love Kita Nikmati Kasih Yang Sempurna Itu Mari Kita Bagikan Kasih Yang Sempurna Ini Dia Dia Tidak Berikan Syarat Buat Saudara Dan Saya Sebab Kalau Dia Berikan Syarat Buat Saudara Dan Saya Tidak Ada Satupun Yang Terselamatkan Setiap Kita Binasa Dia 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 Tidak 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 Yang Yang Sering Sering Kali Membuat Kami Lelah Capek Tapi Pagi Hari Ini Kami Mau Memandang Salib Mu Sebab Dari Sanalah Kami Memiliki Kami Memperoleh Satu Pengharapan Dan Satu Pengharapan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Setiap Kami Bantu Kami Tuhan Untuk Menemukan Kasih Yang Sejati Dalam Hidup Kami Terus Mau Mengalami Sampai Benar Benar Kami Menikmati Kasih Kuasa Dan Mujisat Terima Kasih Buat Salib Terima Kasih Buat Dua Ribuan Tahun Yang Lalu Ada Sebuah Penggalan Cerita Yang Kami Bawa Dalam Hidup Kami Sampai Saat Ini Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amen Karena Salib Mu Ku Hidup Karena Salib Ku Menang Engkau yang Berkuasa Sanggup Sanggup Melakukan Ujisat Ku Menang Salib Ku Hidup Anda Salib Ku Menang Engkau yang Berkuasa Satu Untuk Melakukan Ku Jisat Ku Hidup Ku Kami Sekerah Mengakhiri Kepaktian Ini Tuhan Kami Sungguh Bersyukur Bahwa Engkau Ingatkan Kembali Betapa Besar Kasih Tuhan Tetapa Mulia Kasih Tuhan Kami Boleh Ada Seperti Saat Ini Kami Boleh Mengenal Engkau Allah Yang Benar Allah Di Dalam Yesus Kristus Kami Boleh Dibenarkan Karena Penebusan Dan Korban Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Sekali Lagi Begitu Besar Kasih Tuhan Bersyukur Sekali Lagi Bersyukur Tuhan Buat Setiap Kami Tuhan Boleh Dimengertikan Sekali Lagi Tuhan Agar Hidup Kami Boleh Mengungkapkan Rasa Syukur Yang Berlimpah Oleh Karena Kasih Yang Begitu Besar Buat Setiap Kami Terima Kasih Tuhan Sebelum Kami Dilengkapi Dengan Berkat Kami Berdoa Untuk Gereja-gereja Yang ada Di Seluruh Dunia Bagi Para Hamba Tuhan Sampai Kepada Semua Jemaat Kiranya Tuhan Memberkati Mereka Semuanya Supaya Mereka Menjadi Berkat Dan Berdampak Sehingga Gereja Di Seluruh Dunia Dipenuhi Oleh Jemaat Yang Mencari Tuhan Dengan Tulus Dan Takut Akan Tuhan Buat 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 Tuhan Dan Gereja Bersatu Rukun Dan Tidak Terpecah Pecah Supaya Dunia Bercaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Alah Bapak Di Surga Demikian Gereja Bes Yang Tuhan Sudah Percayakan Kepada Setiap Kami Semuanya Tuhan Tuhan kami Juga Berdoa Untuk Persembahan Dari Umatmu Dan Jemaatmu Kiranya Tuhan Menerima Membalasnya Berkali Lipat Bahkan Dupa Yang harum Di hadapan Tuhan Dan Biarlah Persembahan Ini Berkenan Kepada Tuhan Sebagaimana Persembahan Habel Tuhan Berikan Kemurahmu Alas Tak Kepal Hati Jemaatmu Jaga Dan Lindungi Mereka Pelihara Mereka Berserta Keluarga Pekerjaan Dan Kesehatan Mereka Semuanya Mari Sudara Dekatkan Tangan Di Dada Kita Mau Terima Berkat Tuhan Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Sanalah Terpancar Kehidupan Jemaat Yang Dikasih Tuhan Pulanglah Jadilah Berkat Dan Terimalah Berkat Rahmat Anugrah Dari Allah Bapak Di Surga Di Dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus Yang Telah Mati Bagi Dosa Kita Dan Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Sehingga Kita Menyembah Tuhan Allah Yang Hidup Dan Iman Kita Bukan Kepada Tuhan Yang Mati Dia Naik Ke Surga Menyediakan Rumah Bagi Kita Sehingga Kita Punya Pengharapan Yang Pastinya Dia Akan Datang Kembali Untuk Kedua Kalinya Menjemput Kereja Dan Umatnya Yang Berjaga-jaga Kudus Dewasa Dan Bijaksana Serta Menghakimi Dunia Dan Di Dalam Persekutu Dengan Roh Yang Kudus Yang Membuat Hati Kita Berkobar Kobar Roh Kita Menyala Nyala Di Dalam Kasih Semula Roh Kudus Yang Menghibur Menguatkan Memelihara Menginsapkan Menuntun Dan Memimpin Kita Kepada Kebenaran Dan Kekudusan Serta Menjadi Saksi Kristus Mulai Hari Ini Sampai Selama Lamanya Kita Tutup Dengan Doa Bapak Kami Bersama Bapak Kami Yang Ada Di Dalam Surga Kuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Sama-sama Katakan Ameen Silahkan Duduk Bapak Kudus Kasih Yesus Kudus Kasih Bapak Kudus 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 Namamu Sama-sama Angkat Suaramu Kudus Kasih Yesus Kudus Kasih Bapak Kudus 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 Kudus